Oke, selain kita punya web-based, aplikasi web-based, kita juga menyediakan aplikasi untuk di-download baik oleh user maupun oleh pemilik toko dan teknisi. Jadi aplikasi RBM ini, RBM APK ini bermanfaat untuk satu user yang ingin melakukan service check dan warranty check, yang ingin mengecek servisannya atau ingin mengecek status garansi dari barang-barang yang dia beli ataupun servisan dia. Warranty check ini untuk service pembelian smartphone dan pembelian spare part, sedangkan service check adalah untuk pengecekan servisan. yang sedang diproses misalnya, dia tinggal memasukkan invoice di sini lalu mem-submit untuk mengetahui kondisi dari service yang sedang dikerjakan. Oke, selanjutnya di sini ada klik here to store login, klik di sini untuk login pemilik toko ataupun teknisi, kita klik store, kita klik, lalu di sini kita masukkan username dan password sesuai dengan kapasitas kita, misalnya saya sebagai pemilik, maka saya akan masukkan username dan password, ya. Yaitu saya sebagai pemilik, masukkan username dan password, saya selaku owner, di sini bisa owner dan teknisi. Jadi ingat sekali lagi aplikasi ini bisa digunakan oleh owner untuk mengecek status kondisi manajemen tokonya ataupun di-input oleh teknisi manajemen tokonya ataupun omset yang sudah dia dapat ataupun hal lainnya sehubungnya dengan pekerjaannya sebagai teknisi. Di sini saya sebagai owner, saya akan login. Nah, setelah saya login, maka di sini akan nampak profitnya, monthly profit, profit bulan ini, ya. Sudah ketahuan per hari ini, ya, tentunya per hari ini. Termasuk nanti laporan harian, ya, misalnya kalau misalnya saya ada transaksi hari ini, saya bisa cek. Jadi walaupun saya tidak di toko, saya bisa ngecek online dimanapun saya berada untuk mengetahui report daily ini, untuk mengetahui hari ini ada kegiatan apa. Cuma karena hari ini saya tidak meng-input apa-apa dan tidak melakukan apa-apa, maka di sini tidak ada keterangan apa-apa. Tidak ada penjualan handphone, tidak ada servisan, dan tidak ada yang lain. Tapi kalau kita ada aktivitas, maka akan muncul di sini, ya. Di sini juga kita bisa cek report servis dan lain-lain. Kita bisa lihat report servis yang sedang berlangsung selama bulan ini, misalnya, selama bulan 10, ya. Kita bisa cek. Di sini juga bisa kita selek menurut teknisi yang mengerjakan, misalnya asjad, ya. Kita find. Maka di sini akan nampak pekerjaan sesuai dengan teknisi yang sedang mengerjakan. Juga bisa semua, ya, kalau semua akan nampak semuanya. Oke. Selanjutnya, selain teknisi, juga bisa kita cek yang lainnya. Silakan nanti, teman-teman, bisa. Untuk kalau kita ada penjualan handphone, penjualan spare part, maka semua juga akan masuk laporannya otomatis di aplikasi ini. Ya. Jadi silakan nanti, teman-teman, yang sudah punya aplikasinya bisa untuk mengecek, ya, atau mengetes. Saya coba log out dari aplikasi ini, ya, untuk masuk, saya akan coba masuk selaku sebagai teknisi, ya. Ini saya sebagai owner. Sudah coba, saya akan coba masuk sebagai teknisi, misalnya. Sudah coba, saya akan coba masuk ke panel saya selaku teknisi, ya, saya login. Maka, saya akan masuk ke panel saya selaku teknisi. Saya bisa tahu apa saja yang sedang terjadi, misalnya report service saya, saya bisa lihat, ya. Semua yang saya kerjakan, bisa saya cek selaku teknisi sebagai sini. Profitnya 217 ribu, ya, sedangkan report service-nya kalau kita lihat, disini ada sampai 724 ribu. Kenapa sampai berbeda? Karena kita main persentase. Persentase berapa yang murni didapatkan teknisi? Teknisi bisa langsung lihat, oh, bulan ini dari seluruh pekerjaan saya, ternyata bagian saya adalah 217 ribu 365 rupiah. Gitu, ya. Jadi, bisa di cek juga yang lainnya, service yang digunakan dan lain-lain, service yang don, refund, yang sudah diambil. Ini bisa saya cek di sini, ya. Jadi, aplikasi ini, Masya Allah, sangat bermanfaat, sangat berguna untuk baik bagi pemilik, ya, juga bagi teknisi, dan juga bagi pelanggan kita, ya, dalam hal untuk mengetahui status servisan yang sedang diproses di tempat kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.